Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai saya bahkan Bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari Lereng Gunung Selamet di Bayu Mas, Jawa Tengah hari ini Hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 Siang tadi Presiden Jokowi menjenguk cagnon yang sedang terbaring sakit di rumah sakit Sarjito, Yogyakarta Pak Jokowi di tengah kesibukannya melakukan kunjungan kerjanya di seputaran Yogyakarta Menyempatkan diri untuk menjenguk cagnon Dan seperti apakah yang terjadi di kawasan rumah sakit Sarjito Dan bagaimanakah kondisi cagnon ketika dijenguk oleh Pak Jokowi Presiden Jokowi menjenguk cendegiawan MH Ainu Najib atau yang akrabi sahabat cagnon Diketahui cagnon sudah dirawat di RSUP Dr. Sarjito Cagari Kamis 6 Juli yang lalu Anak pun rombongan Jokowi masuk melalui pintu lobi pusat jantung terpadu RSUP Dr. Sarjito Dan langsung masuk ke dalam gedung Jokowi hanya sebentar saja menjenguk cagnon sekitar 10 menit Kembali bagian hukum dan humas RSUP Dr. Sarjito Banu Hermawan Menyebut kunjungan Jokowi dalam rangka menjenguk cagnon Ya Jokowi memang betul hari ini Pak Jokowi melakukan kunjungan ke rumah sakit Sarjito Dalam kapasitasnya menjenguk Pak MH Ainu Najib di RSUP Dr. Sarjito Kata Banu kepada wartawan Menurutnya Pak Jokowi menjenguk cagnon sekitar 15 menit di dalam Jokowi ditemui oleh istri cagnon yakni Novia dan putra cagnon Sementara itu mantan sekretaris cagnon Nur Janis Langga Barana mengatakan Hingga hari ini sejak 3 hari yang lalu cagnon masih menjalani proses pemulihan di RSUP Dr. Sarjito Kondisinya semakin membaik Alhamdulillah kalau semakin baik Tetapi bahwa sampai hari ini Dari informasi yang disampaikan Cagnon belum bisa dijenguk secara tatap muka oleh penyenguknya Jadi ketika Pak Jokowi tadi siang penyenguk cagnon Itu pun yang terjadi begitu Karena belum diizinkan siapapun penyenguk secara langsung cagnon Jadi hanya ditemui oleh Novia Kolopaking istri cagnon dan anaknya Berarti bisa kita bayangkan bahwa Pak Jokowi mungkin biasanya hanya melihat dari luar ruang perawatan Dalam kondisi dirawat intensif di ruang-ruang khusus begitu biasanya rumah sakit Oke kita doakan mudah-mudahan cagnon segera pulih kembali Sudah 3 hari dirawat di rumah sakit Tapi masih belum bisa dijenguk secara langsung Oleh para penyenguk, oleh para kerabat atau siapapun yang ingin menyenguknya Kita doakan Pak Nun segera pulih Dan salut buat Pak Presiden Jokowi Ini adalah contoh yang sangat luar biasa dari para sesepuh tokoh-tokoh bangsa Kita Lusantara ini Kemarin saya mengatakan ada pepatah Jawa yang menyebutkan Tega Uripe ora tega larane Tega larane ora tega patine Betapapun Kita tetap harus Ikut berempati Walaupun mungkin ada gesekan-gesekan politik Apalagi terkait Cagnon dan Pak Jokowi Beberapa bulannya lalu ada statement yang cukup rame Kontroversinya keras di media Leder luas Tapi faktanya Pak Jokowi menunjukkan sebuah sikap yang luhur Sikap yang patut dijadikan teladan Beliau tidak menganggap itu Dan dalam kohli sakit Pak Jokowi di tengah kesibukannya Masih menyempatkan diri untuk menyembuknya di rumah sakit Benar-benar menjadi berkah Dan Cagnon cepat sehat kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih